Intro Seorang penumpang pesawat bernama Riki 22 tahun di Bandara Internasional Igu Singurah Rai mengaku membawa bom dalam tasnya. Akibatnya penerbangan pesawat yang ia naiki tertunda selama 1,5 jam Kamis 15 Juni. Informasi yang dihimpun terungkap, Riki melakukan boarding dan masuk bersama penumpang lainnya ke dalam pesawat superair jet IU-787 Rute dan Pasar Bandung, Medan. Saat akan meletakkan barang bawaannya berupa tas kain berwarna hitam, ia sempat ditanya oleh seorang pramugari apa isi tas tersebut. Pemuda asal desa Polonia Medan Sumatra Utara ini mengatakan isinya bom. Mendengar jawaban tersebut, pramugari itu sontak menegurnya agar jangan bercanda dengan menyebutkan kata-kata tersebut pada saat penerbangan. Setelah mendapatkan peringatan, pemuda yang berstatus mahasiswa itu pun langsung menyampaikan permohonan maaf dan mengatakan bahwa dia hanya bercanda. Meski begitu, pramugari melaporkan kejadian ini kepada Kapten Incoman, Fredericus Casacach. Selanjutnya, Fredericus memerintahkan menurunkan semua penumpang dan bagasi untuk dilakukan pemeriksaan ulang. Sedangkan Ricky diamankan ke kantor AFSEK PT Angkasapura Ingurah Rai untuk diperiksa. Setelah selesai proses pemeriksaan ulang, pesawat kembali diizinkan take-off menuju Bandara Kuala Namu, Medan. Sementara Ricky diserahkan kepada petugas PPNS kantor otoritas Bandara Wilayah 4 untuk diproses lebih lanjut. Tim Bali Ekspres melaporkan. Terima kasih telah menonton!